Bahwa kadang sedang terjadi outbreak Wuhan pneumonia yang disebabkan oleh novel coronavirus. Lalu pengawasan kita seperti apa? Setiap penumpang yang datang akan kita alasi suhunya. Melalui alat, ini ada thermal scanner, setiap orang akan dipindai suhunya. Maka apabila seseorang terindikasi demam, panas, maka akan terdetect. Akan terpantau. Itu yang pertama. Pengawasannya melalui thermal scanner untuk mengetahui suhu dari setiap penumpang. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengawasi secara fisik pada penumpang yang kelihatannya sakit. Akan kita periksa dan akan kita lakukan pengobatan ataupun observasi. Dan bisa juga kita rujuk ke rumah sakit kalau memang ada indikasi atau suspek penyakit menular. Kemudian yang ketiga, kita memberikan help alert card, HAC, Kartu Kuaspadaan Kesehatan. Di situ adalah berisi data-data apakah orang tersebut melakukan perjalanan dari daerah ataupun negara yang sedang endemik penyakit. Dan di situ diperlihatkan tanda-tanda ataupun gejala-gejalannya. Sehingga bila penumpang tersebut selama 14 hari ke depan melakukan perjalanan di Indonesia, di Semarang, ya misalnya, mengalami sakit. Nanti penumpang tersebut menyampaikan informasi kartu health alert card ini kepada dokter pemeriksa untuk dilakukan tata laksana suspek penyakit menular dalam hal ini Wuhan Penemun. Jadi itu kegunaan health alert card. Jadi kami, Kementerian Kesehatan, di sini bertanggung jawab untuk memberikan promotif, edukasi kepada masyarakat untuk menjaga tidak tertular dari penyakit menular. Apa saja langkah-langkah bagi setiap masyarakat terhindar dari penularan penyakit. Yang pertama, kalau memang kondisi fisiknya menurun, sebaiknya memakai masker selama beraktifitas. Karena kita ketahui penyakit ini adalah disebabkan oleh virus, airborne disease, artinya di udara. Kumannya di udara. Jadi kalau kita terhirup, akan berisiko untuk tertular penyakit. Jadi pakai masker, kemudian PHBS. Pola hidup bersih dan sehat selalu mencuci tangan, mengkonsumsi makan yang sehat, yang bergizi. Nah itu adalah upaya untuk kita mencegah tertularnya dari penyakit. Terima kasih. Terima kasih.